Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat statistik, bertemu lagi di channel Kuliah Statistik. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung peluang dengan menggunakan tabel Z atau tabel normal standar. Distribusi Z atau distribusi normal standar memiliki bentuk yang simetris, di mana batasnya adalah dari minta hingga sampai tak hingga. Luas di bawah kurva dari batas minta hingga sampai 0 adalah setengah. Dengan demikian, luas di bawah kurva dari batas 0 sampai tak hingga juga setengah. Ada dua jenis tabel Z. Tabel Z yang pertama adalah tabel Z yang menyediakan nilai peluang dengan batas nilai Z dari minta hingga sampai C. Atau dapat dituliskan peluang Z kurang dari C. Untuk jenis tabel yang kedua adalah jenis tabel Z yang menyediakan nilai peluang dengan batas 0 sampai C. Atau dapat dituliskan peluang Z dari 0 sampai C. Berikut adalah contoh penggunaan jenis tabel normal standar yang pertama, di mana pada kolom ini untuk angka pertama menyatakan satuan, kemudian angka yang kedua menyatakan digit pertama di belakang koma. Kemudian untuk baris ini menyatakan digit kedua di belakang koma. Sebagai contoh, mencari peluang Z kurang dari min 3,7. Maka kita akan mencari di kolom yang satuannya min 3 dan digit pertama di belakang komanya 7. Nah ini, nah kemudian untuk digit kedua di belakang komanya kita cari yang 0. Kenapa? Karena min 3,7 sama dengan min 3,7 0. Maka yang ini. Maka peluangnya adalah 0,0001. Nah kemudian contoh kedua, mencari peluang Z kurang dari min 2,93. Maka pada kolom kita mencari yang angka satuannya min 2 dan digit pertama di belakang koma 9, yang ini. Nah kemudian kita mencari pada baris itu yang digit keduanya, digit kedua di belakang komanya itu adalah 3, yang ini. Maka peluangnya adalah 0,0017. Nah kemudian mencari peluang Z antara min 3,56 sampai min 2,58. Maka sama saja kita mencari peluang Z kurang dari min 2,58 dikurang peluang Z kurang dari min 3,56. Peluang Z kurang dari min 2,58. Maka kita mencari yang nilai satuannya min 2. Kemudian digit pertama di belakang koma 5. Dan digit kedua di belakang koma adalah 8. Maka ini adalah min 2,58, yaitu satuan dan digit pertama di belakang koma. Dan 8, yaitu digit kedua di belakang koma. Maka didapatkan peluang Z kurang dari min 2,58 adalah 0,0049. Nah kemudian peluang Z kurang dari min 3,56. Maka kita cari yang nilai satuannya itu min 3. Dan digit pertama di belakang koma itu adalah 5. Nah kemudian untuk baris kita cari nilai yang digit kedua di belakang komanya itu adalah 6. Maka yang ini. Nah maka peluang Z kurang dari min 3,56 adalah 0,0002. Dengan demikian peluang Z antara min 3,56 sampai min 2,58 adalah 0,0049 dikurang 0,0002 sama dengan 0,0047. Berikut adalah contoh penggunaan tabel Z jenis yang kedua. Dimana untuk kolom pertama sama seperti tabel Z jenis yang pertama. Jadi angka pertama menyatakan satuan, angka yang kedua menyatakan digit pertama di belakang koma. Kemudian untuk baris pertama ini menyatakan digit kedua di belakang koma. Langsung ke contoh. Mencari peluang Z antara 0 sampai 1,03. Maka sekarang kita cari yang nilai satuannya 1, digit pertama di belakang koma 0, dan digit kedua di belakang koma adalah 3. Berarti pada kolom kita cari 1,0. Dan pada baris kita cari 0,003. Maka yang ini sehingga peluangnya adalah 0,3485. Kemudian contoh kedua, mencari peluang Z antara min 0,15 sampai 0,68. Ini sama saja mencari peluang Z antara min 0,15 sampai 0 ditambah peluang Z antara 0 sampai 0,68. Nah karena simetris, maka peluang Z antara min 0,15 sampai dengan 0 itu sama saja dengan peluang Z antara 0 sampai 0,15. Sehingga peluang Z antara 0 sampai 0,15 kita bisa mencari yang satuannya 0, kemudian digit pertama di belakang koma 1 dan digit kedua di belakang koma 5. Maka untuk kolom kita cari yang 0,1 dan untuk baris pertama kita cari yang 0,005. Sehingga diperoleh peluang Z antara 0 sampai 0,15 adalah 0,00596. Nah kemudian peluang Z antara 0 sampai 0,68 berarti kita cari untuk yang satuannya 0 dan digit pertama di belakang koma 6 dan digit kedua di belakang koma adalah 8. Maka pada kolom kita cari 0,6 dan pada baris pertama kita cari 0,008. Maka yang ini, sehingga didapatkan peluang Z antara 0 sampai dengan 0,68 adalah 0,2517. Dengan demikian peluang Z antara min 0,15 sampai dengan 0,68 adalah 0,0596 ditambah 0,2571 sama dengan 0,3167. Baik, itu tadi adalah bagaimana cara membaca atau menghitung peluang dengan menggunakan tabel Z. Namun jika masih bingung bagaimana menghitung peluang ubah acak Z dengan menggunakan tabel, dapat juga kita menggunakan Excel yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih, semoga selalu sehat. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.